Brazilian Grand Prix Interlagos Kita kembali ke track legendaris ini yang biasanya sering sekali menyajikan title fight yang seru dan dramatis tentunya Ditambah fans Brazil yang bener-bener passionate dengan F1 juga menciptakan atmosfer yang luar biasa di track ini Seperti biasa, gue ada infoting Kalian mau gue bahas 8 tahun berapa dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas Brazilian Grand Prix 2008 Nah, ada apa dengan Brazilian Grand Prix 2008? Musim 2008 itu merupakan jilid 2 dari 2007 dimana Ferrari dan McLaren berdua untuk gelar juara dunia Brazilian Grand Prix ini juga merupakan balapan terakhir dari 2008 dan seperti gue bilang tadi, track ini selalu memberikan kita title fight yang seru dan dramatis Salah satunya ialah tahun ini dimana Felipe Massa dan Lewis Hamilton akan bertarung untuk gelar juara dunia pertama mereka Wah, Felipe kalau misalnya bisa juara dunia di rumahnya Beuh, bisa pecat suatu Brazil kan Tapi Lewis juga pasti gak mau dong kalah lagi dalam peributan gelar juara setelah dia gagal musim lalu Kali ini, dia akan duel habis-habisan untuk gelar juara tersebut setelah gagal di tahun lalunya Di qualifying, Felipe Massa dapat pole disusul oleh Yarno Trulli dan rekan timnya Felipe yaitu Kimi Raikkonen Lewis Hamilton berada di posisi keempat Jika Felipe Massa ingin juara dunia, dia harus menang dan Lewis harus finish di posisi keem atau kebawah Jadi dia juga harus berharap bahwa Lewis akan struggle di balapan ini sedangkan dia nyaman di depan Ngomong sih gampang ya, tapi anyway, we'll see, we'll see Grand Prix ini jadwalkan mulai pada pukul 3 sore waktu setepat Tapi ditunda 10 menit ketika hujan lebat melanda trek pada pukul 2 lewat 56 menit Setiap tim mengganti ban di kedua mobil mereka dari ban cuaca kering ke ban intermediate Kecuali mobil Robert Kubitsa yang masih di setup kering Setelah formation lap, Robert Kubitsa kembali ke pitlane Timnya mengganti ban mobilnya menjadi intermediate Haduh, kalau gitu kan perlu ganti ban aja tadi pas Dikasih waktu 10 menit ya kan? Haduh Ini berarti dia akan mulai balapan di pitlane Felipe Massa mempertahankan pole positionnya di tikungan pertama Dikuti oleh Yarno Trulli, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, dan Heike Kovelinen David Coulthard tersundul dari belakang oleh Nico Rosberg di tikungan kedua Membuatnya spin Mobil Red Bullnya kemudian bertabrakan dengan rekan tim Nico Rosberg Di Williams yaitu Kazuki Nakajima Ini merusak suspensi dan memaksa David Coulthard untuk DNF di balapan terakhirnya Beuh, padahal livery Red Bull putihnya udah keren banget tuh Kayak di Red Bull Turki 2021 ya Tapi sayang banget endingnya harus seperti itu Dan inilah yang paling gak enak kalau misalnya kita mengakhiri karir kita di F1 Yaitu dengan DNF apalagi di lap pertama Sad banget sih cuy Heike Kovelinen dilewati oleh Fernando Alonso dan Sebastian Vettel di pertengahan lap Menjatuhkannya ke urutan 7 Kecelakan David Coulthard dan Nelson Pickett mengeluarkan safety car di akhir lap pertama Kondisi track mulai kering saat itu ya Pembalap Force India yaitu Giancarlo Fisikella Adalah pembalap pertama yang pit ke ban cuaca kering di akhir lap kedua Dia tetap di posisi ke-18 Lalu balapan dilanjutkan pada lap ke-5 saat safety car masuk ke pit lane Nico Rosberg dan Jensen Batan sama-sama melakukan pit stop di lap ke-7 Masing-masing mengganti ban cuaca kering Pada lap ke-11, yang lain telah mengganti ban mereka ke ban cuaca kering Nah Giancarlo Fisikella yang tadi pit di awal-awal diuntungkan Ini mana dia naik ke posisi 5 Pada lap 15, Felipe Massa membuat lap tercepat baru ya Dan memperpanjang pengunggulannya atas sebuah Sin Vettel Perlu diinget, sebuah Sin Vettel ini masih di Toro Rosso loh Dan peh, pace-nya emang kenceng sih Bisa ngimbang ini Ferrari loh Luis Hamilton tetap berada di belakang Giancarlo Fisikella Dan meskipun mobil Maklar ini tampil lebih cepat Dia tidak dapat melewati pembalap Force India tersebut hingga lap ke-18 Yarnot Rulli dan Sebastian Borde bertabrakan di lap ke-20 Masuki tipungan 1 Membuat pembalap Toro Rosso melintasi rumput Sebastian Borde kehilangan 6 tempat dan gabung kembali di posisi ke-13 Felipe Massa dan Sebastian Vettel saling bertukar fase slap ya Eh dan emang Sebastian Vettel nih Di Toro Rosso aja bisa ngimbangin Ferrari coy Namun Sebastian Vettel melakukan pit stop setelah itu Karena bahan bakarnya lebih ringan dari lawannya di Ferrari Yaelah ternyata bahan bakarnya lebih ringan Pantes lah Timo Glock diberi bahan bakar sampai dia bisa menyelesaikan balapan tanpa pit stop lagi ya Ketika dia menakukan pit stop itu di lap ke-36 Felipe Massa adalah pembalap terdepan yang masuk pit Pada lap ke-38 Fernando Alonso dan Luis Hamilton melakukan pit stop 2 lap setelahnya Saat Kimi Raikkonen melakukan pit stop di lap ke-43 Felipe Massa kembali memimpin di depan Fernando Alonso Sedangkan Kimi bergabung kembali di depan Luis Hamilton di posisi ketiga Sebastian Vettel melakukan pit stop lagi di lap ke-51 Dan timnya mendorongnya hingga finish Ia bergabung kembali di posisi ke-5 Pada lap ke-54 Felipe Massa memperbesar keunggulannya Yang sudah nyaman di depan atas Fernando Alonso menjadi 9,6 detik Sebastian Vettel dengan cepat mendekati Luis Hamilton Sebastian ini bisa bikin seru nih title fightnya ya Kita lihat aja nih Pembalap McLaren itu perlu finish tidak lebih rendah dari ke-5 Untuk memenangkan kejuaraan Lujan Rikan mulai turun di lap ke-63 Dan Nick Heidfeld melakukan pit stop dan kru pit BMW yang mengganti bannya ke Inter Mengulangi strategi mereka di Grand Prix Belgia Yang telah memberikan posisi podium kepada pembalap Jerman tersebut Heike Kovaleinen melakukan pit stop di lap ke-65 Fernando Alonso dan Kim Raikkonen melakukan pit stop satu putaran kemudian Lewis Hamilton dan Sebastian Vettel Menghentikan pertarungan mereka di posisi ke-4 Ketika mereka memasuki pit lane Untuk mengganti ban Inter pada lap ke-66 Ini tuh bener-bener merupakan sebuah gambaran ya untuk ke depannya ya Timo Glock memilih untuk tetap menggunakan ban cuaca keringnya Dan naik dari posisi ke-7 ke posisi ke-4 Saat pembalap di depannya melakukan pit stop Felipe Massa melakukan pit stop di lap ke-67 Artinya semua yang di depan kecuali Timo Glock Sekarang menggunakan ban Intermediate Hehehe, kali sudah mulai mencium bau-baunya ya Hujan mulai turun deras di lap ke-69 Saat Lewis Hamilton melebar Sepp mengambil posisi ke-5 Waduh, udah turun lagi di posisi ke-6 kan Lewis Hamilton Kalau dia finish di sini Maka Felipe Massa lah yang akan menjadi juara dunia Saat Felipe Massa melewati garis finish untuk memenangkan kebalapan Lewis Hamilton bertarung dengan Sebastian Vettel Untuk mendapatkan poin yang penting Yang dibutuhkan ya untuk memenangkan juara dunia Namun dia kesulitan karena Sebastian Vettel itu Pacey itu benar-benar kenceng banget coy Tetapi, pada lap terakhir Tikungan terakhir Muncullah kejadian yang sampai sekarang akan selalu melegenda dalam sejarah F1 Yaitu Is that Glock? Is that Glock? Is that Glock? Ya, Sebastian Vettel dan Lewis Hamilton Melewati Timo Glock di tikungan terakhir Pembalap Toyota itu benar-benar struggling banget coy Untuk mendapatkan grip saat ban cuaca keringnya Slip and slide di track basah Ya, karena emang tracknya itu udah lumayan basah gitu Dan ban keringnya itu yaudah udah gak kuat lagi gitu Udah seneng banget tuh Keluarga Felipe Massa di garasi Setelah Felipe dinobatkan menjadi juara dunia Selama 30 detik tapi Karena kegembiraan prematur di garasi Ferrari Segera berubah menjadi kekecewaan Saat Lewis Hamilton Mengelesaikan balapan di posisi kelima Yang artinya Ia merebut gelar juara dunia dengan 1 poin Dan menjadi juara dunia termuda F1 saat itu ya Karena Sebastian Vettel Memecahkan rekor itu 2 tahun kemudian Gimmy Rekonin finis ketiga di belakang Fernando Alonso Mengamankan gelar konstruktor Ferrari di musim itu Walaupun mereka memenangkan gelar konstruktor ya Dan ini juga merupakan gelar konstruktor Ferrari Di F1 Untuk sampai saat ini ya Tapi tetap aja nyesek Apalagi Felipe yang mengira dirinya juara dunia Di rumahnya coy Eh 30 detik kemudian Lewis Hamilton membuat satu berhasil patah hati Sebenarnya ya Kedua pembalap ini tuh bener-bener layak Untuk jadi juara dunia musim ini Namun sayang lah Hanya satu yang bisa jadi juara dunia Siapa sangka juga ini juga merupakan Kemenangan terakhir Felipe Massa di F1 Ya inilah sport Kadang merupakan suatu hal yang indah Dan terkadang merupakan suatu hal yang suram Sampai sekarang Mungkin ini masih milita title fight Yang paling seru dan dramatis Dalam sejarah F1 Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar Sekian dari video ini Walaupun Brazilian Grand Prix ini Bukan lagi balapan terakhir ya Tapi semoga aja balapan tahun ini serulah Semoga Interlagos Magic tuh akan bekerja di tahun ini juga Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian semua tau ketika gue upload video baru Dan I'll see you guys next time Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax